Polemik antara Puput Sudrajat dan Kim Hout tampaknya semakin memanas. Pasalnya, ibu tiri Vanessa Angel itu sudah menunjukkan kekesalan terhadap semua rumor tak sedap yang menyeret namanya. Lantas, benarkah Puput menyinggir keras Kim sebagai tukang fitnah? Lalu, benarkah sosok yang disidiri Kim Hout selama ini adalah Puput? Simak cerita selekatnya berikut ini. Puput Sudrajat sudah kehabisan kadar kesabarannya. Pasalnya, ibu sambung Vanessa Angel ini menumpahkan kekesalannya terkait semua rumor miring yang menyeret namanya. Ia juga tidak segan untuk mengutuk sosok yang memfitnanya dengan kejam itu. Saking emosinya, Puput bahkan menyebut tutang fitnah tersebut sebagai makhluk biada. Istri Dodi Sudrajat ini sudah terlanjur tersinggung karena namanya terus dilibatkan dengan semua berita milih yang diucapkan oleh tukang fitnah itu. Meskipun demikian, Puput tetap menyelipkan doa melalui sindiran sarkas untuk si tukang fitnah. Ia berharap agar si tukang fitnah tersebut mendapat berkah karena telah menuntutkannya. Puput percaya bahwa tukang fitnah semacam itu pasti mendapat balasan dari Tuhan. Nama Puput Sudrajat memang sudah ramai diperbincangkan sejak muncul begaan dirinya jual diri di masa lalu. Publik curiga jika sosok yang disidir oleh sahabat Vanessa Kim Hout sebagai sosok pocong lontong itu adalah Puput. Di sisi lain, Kim Hout menegaskan oceanya tentang pocong lontong hanyalah spontanitas dan tak ditujukan pada Puput ibu tiri Vanessa. Kim menilai kalau Puput adalah manusia biasa sedangkan sosok pocong lontong merupakan setan. Ia juga menekankan kalau istilah itu tak cuma digudukan pada satu orang. Kim Hout masih tetap tenang meskipun ia mendengar kabar ada pihak yang panas terhadap ucapannya. Jadi, ia meminta masyarakat untuk menyimpulkan sendiri siapa yang dimaksud pocong lontong tersebut. Kim Hout juga tidak gentar jika ucapannya tentang pocong lontong akan dibawa ke meja hijau. Ia sudah menggadeh pengacara kondang dan menyiapkan putrikuan untuk mengungkap kebenaran. Terima kasih telah menonton!